Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali lagi bertemu di perkuliahan Geologi Kebencanaan di minggu kelima Kali ini kita akan Bahas di part 2 Untuk part 2 sendiri kita akan membahas Fokus tentang Beberapa komponen yang ada di gempa bumi Dan Apa namanya Beberapa kejadian-kejadian Yang diakibatkan oleh gempa bumi Oke Jadi Kalau tadi dengar kata fokus Kemudian ada epicenter Itu adalah beberapa istilah Yang ada di gempa bumi Dimana fokus adalah Lokasi atau mungkin fokus ini Kadang-kadang disebut juga sebagai hipocenter Artinya apa? Artinya adalah lokasi Dimana Titik tersebut adalah Pusat dari gempa bumi Nah kalau epicenter Seperti katanya Ini adalah epi Epi itu kan bagian luar ya Kalau kita tahu ada epidermis Kalau di kulit Nah epicenter ini adalah Proyeksi tegak lurus Di permukaan Dari fokus Atau hipocenter Itulah yang kita sebut sebagai epicenter Jadi the point directly above the focus Jadi yang kita proyeksikan Ke permukaan Ke permukaan itulah yang kita sebut sebagai epicenter Nah ini tadi Hipocenter atau fokus Ini tadi yang di pusat Maka epicenter ini yang di permukaan Jadi kalau ditanya Hipocenter itu Apa namanya Berapa kedalamannya Nah itu diukur dari Tempat kejadian gempanya Kemudian di Apa namanya Di Di dalam permukaan bumi Jadi kalau yang di Dekat permukaan bumi Itu bukan Hipocenter atau fokus Tapi Itu adalah epicenter Ingat aja Epidermis Selalu di luar kan Kulit bagian luar kan Nah epicenter itu pasti di Dekat permukaan Oke ini juga sama Jadi Nah disinilah Dimana tadi yang saya bilang Di bagian Pold crabnya Yang disini Ini munculnya Si gempa bumi Oke Jadi adanya Pergerakan sesar Yang merilis energi Sebagai gelombang seismik Yang Dihasilkan dari zona Hancuran atau rupture Nah ini Tadi Kita kan tahu Bahwa ini adalah Gelombang Nah gelombang Perlu Media Untuk Mentransmisikan Gelombang tersebut Karena Gelombang Seismik ini Adalah gelombang Mekanik Dimana gelombang Mekanik ini Adalah gelombang Yang membutuhkan Medium Untuk media Perambatannya Nah kalau kalian bisa Lihat disini Kalian bisa lihat disini Disini akan ada Terjadi beberapa pantulan Baik itu P wave dan S wave Nah ini tadi Nanti akan ada Bagian yang kita Kenal sebagai Blind Apa Zona gelap Atau zona buta Itu di Angka Di kisaran Ini tadi Sekisaran 140 sampai 105 Jadi di Apa Titik tersebut Apa Di daerah Antara 105 sampai 140 Ini tidak akan ada Perambatan Dari Apa namanya Si gelombang Seismiknya Makanya perlu Dibantu Dari daerah-daerah Lain Untuk bisa Menentukan Lokasi Kejadian Atau pusat Dari Gempa Buminya Nah ini tadi Contohnya Ini ada Youtubenya Coba Apakah bisa Muncul Oke ini sebenarnya Thank you Web saja Saya skip Jadi bagaimana Perambatan Dari Gelombang P Dan Gelombang S Nah Apa itu Gelombang P Nah ini Jadi Kita bisa Lihat disini Perambatannya Nah Dia ini Yang Kita bisa Lihat disini Jadi Jadi P wave Itu adalah Gelombang Tubuh Dimana Yang Pergerakannya Ini Apa namanya Dia Sejajar Dengan Arah Propagasinya Dan Gelombang P ini Dia bisa Merambat Baik di Benda Padat Maupun Benda Cair Nah Gelombang P ini Dikenal Sebagai Gelombang Longitudinal Karena Kita bisa Lihat nih Dia Merambat Sejajar Seperti Oke lanjut Ke Gelombang Yang kedua Ini S wave Biasanya S wave Ini Akan Merambat Lebih Lambat Dibandingkan Gelombang P Makanya Yang tercatat Terlebih Dahulu Adalah Gelombang P Baru Gelombang S Nah Jadi Ini Tipikalnya Adalah Tipikal Yang Gelombang Transversal Dimana Dia Arah Propagasinya Akan Tegak Lurus Terhadap Gerak Partikel Nah Ini Kalau bisa Kalian Lihat Ini Gelombangnya Adalah Gelombang Transversal Jadi Otomatis Kalau ditanya Gelombang Apa yang Lebih Merusak Dibanding Antara Gelombang Primer Dan Sekundari Ini Bisa Dibayangkan Aja Misalnya Ada Gedung Atau Bangunan Digoncangkan Dengan Seperti ini Sama Yang Tadi Gelombang P Kira-kira Bakal Lebih Rusak Di Bagian Apa Diakibatkan Oleh Gelombang Seperti Apa Ya Pasti Gelombang S Kenapa Biasanya Gelombang S Kalau Kita Ulang Lagi Gelombang S Ini Akan Merobek Struktur Bangunan Yang Ada Di Bangunan Tersebut Nah Jadi Biasanya Ketika Gempa Bumi Terjadi Kan Tidak Langsung Hancur Bangunannya Biasanya Dia akan Hancur Ketika Gelombang S Muncul Atau Tiba Di Lokasi Tersebut Dan Karena Tadi Karena S Wave Lebih Lambat Tadi Makanya Efek Kehancuran Dari Bangunannya Apabila Bangunan Tersebut Tidak Tahan Terhadap Gelombang Gempa Makanya Yang Diakibatkan Adalah Kehancuran Oke Tapi Kelemahannya Dari Gelombang S Ini Gelombang S Ini Tidak Bisa Merambat Di Medium Cair Dia Hanya Bisa Merambat Di Medium Padat Saja Jadi Makanya Kalau Di Lautan Gelombang P Nya Itu Akan Dominan Dan Dia akan Tiba Melalui Lautan Itu adalah Gelombang P Kalau dia Naik ke permukaan Tadi Dan bisa Merambat Ke sana Tapi Kalau Seandainya Misalnya Pusatnya Di Di Laut Tersebut Tapi Karena Kejadian Gempanya Itu Posisinya Bukan Di Air Tapi Kejadian Gempanya Itu Berada Di Bawah Dari Si Krak Itu Sendiri Sehingga Dia bisa Merambat Ke Bagian Yang Lebih Jauh Dari Sona Subduksi Misalnya Jadi Misalnya Dia Naik Ke Permukaan Kalau Kebetulan Yang Berada Di Lokasi Tersebut Adalah Si Permukaan Air Makanya Yaudah Tidak Akan Merambat Kembali Gelombang S Hanya Gelombang P S Yang Akan Merambat Di Liquid Nah Ini Yang Gak Kalah Penting Ada Gelombang Surface Atau Gelombang Permukaan Kenapa Gelombang Permukaan Ini Kadang Apa Lebih Menghancurkan Yang Namanya Gelombang Permukaan Yang Namanya Gelombang Permukaan Karena Dia Akan Merambat Di Permukaan Bukan Yang Berpusat Dari Hiposenter Sini Dia Langsung Merambat Ke Permukaan Yang Ada Sehingga Apapun Yang Ada Di Atasnya Akan Rusak Akibat Gelombang Permukaan Nah Di Gelombang Permukaan Ini Ada Dua Tipe Yaitu Gelombang Role Dan Gelombang Love Nah Itu Seperti Apa Nanti Akan Saya Tunjukkan Di Slide Berikutnya Ini Contoh Nyata Bagaimana Gelombang Permukaan Ini Sifatnya Jauh Kenapa Karena Gelombang Permukaan Dia Merambatnya Di permukaan Dekat Dengan Bangunan Langsung Tanpa Ada Hambatan Di Sana Gitu Tadi Ini Penggambarannya Ini Untuk Yang Role Nah Kalau Role Itu Sifatnya Dia Nah Ini Shaking Shaking Atau Lebih Tepatnya Dia Grounding Disini Biasanya Role Itu Dikenal Sebagai Gelombang Gelombang Grounding Atau Gelombang Yang Muter Menggelinding Kalau Gelombang Love Bukan Gambarnya Love Bukan Tapi Dia Ini Dia Gerakannya Kesini Zigzag Nah Kenapa Love Namanya Karena Yang Namanya Pak Love Mr. Love Jadi Bukan Karena Dia Seperti Lambang Hati Bukan Tapi Yang Nemuinya Itu Adalah Love Pak Love Mr. Love Nah Biasanya Gelombang Permukaan Itu Jauh Lebih Lambat Lagi Daripada Gelombang Bodi Nah Mungkin Saya ingat Di pertemuan Minggu ketiga Kita Pernah Membahas Ada Beberapa Typical Dari Apa Namanya Kita Kenal Sebagai Beachball Atau Apa Namanya Typical Dari Arah Dari Pergerakan Dari Sesarnya Tipikal Sesar Jadi Kita Akan Mengenal Yang Namanya Fold Analysis Disini Istilahnya Kadang Kita Sebut Sebagai Beachball Nah Kenapa Disebutnya Beachball Karena Mirip Mirip Kayak Bola Pantai Nah Jadi Ini Bentukannya Jadi Kalau Dia Tipikalnya Adalah Deep Slip Fold Deep Slip Fold Kan Ada Truss Fold Atau Sesar Naik Dan Ada Normal Fold Nah Di Normal Fold Dan Truss Fold Ini Bentukannya Seperti Ini Karena Kita Bisa Lihat Disini Ini Arah Pergerakannya Sehingga Bentukannya Adalah Si Bagian Warna Hitam Ini Adalah Si Yang Kompresinya Nah Kalau Normal Fold Kan Kebalikan Kompresinya Akan Berada Di Luar Dari Si Bolanya Jadi Jangan Kebalik Nanti Kalau Normal Fold Biasanya Bola Putihnya Itu Atau Bagian Putihnya Itu Ada Di Bagian Tengah Sedangkan Untuk Yang Truss Fold Atau Mungkin Reverse Fold Ini Biasanya Bola Putihnya Ada Di Samping Dan Di Tengah Itu Bola Berwarna Warnanya Bisa Beda Beda Kadang Warnanya Merah Kadang Warnanya Kuning Kadang Warnanya Hijau Tergantung Dari Kedalaman Dari Fokus Atau Hiposenter Gempa Nah Ada Juga Yang Tipikal Yang Dia Sejajar Nah Kalau Sejajar Ini Ini Kita Sebut Sebagai Vertical Deep Slip Jadi Deep Slip Itu Yang Tipikal Ini Kan Kalau Strike Slip Dia Mendatar Gini Kan Mendatar Nah Kalau Dia Deep Slip Gini Bisa Naik Bisa Turun Dan Kebetulan Ini Akan Cenderungnya Dia Pergerakannya Sesar Normal Jadi Dia Naik Ke Atas Nah Ini Kadang Kita Sebut Sebagai Vertical Deep Slip Nah Bagaimana Kalau Slip Slip Itu Pernah Saya Kasih Tahu Ya Itu Ciri Khasnya Tadi Dia Berbentuk Bolanya Seperti Silang Dimana Dia Apa Namanya Yang Ini Adalah Bagian Plain Dan Ini Adalah Bagian Rack Typical Dia Sesar Menganan Dan Mengiri Nanti Akan Dilihat Kembali Dari Tipe Pergerakan Dari Seleksip Oke Kemudian Ini Mungkin Juga Pernah Dibahas Juga Sama Saya Yang Kita Pernah Atau Kita Pernah Membahas Terkait Dengan Potensi Apabila Beberapa Segmen Megatrust Di Jawa Ini Mengalami Aktivasi Atau Zona Terkena Dari Beberapa Segmen Mungkin Aja Akan Menghasilkan Magnitude Di atas 9 Atau Magnitude 9 Untuk Di Selatan Jawa Nah Ini Penjelasannya Seperti Ini Saya Dapatkan Dari Geological Society Of London Sama Di Tahun 2011 Jadi Ini Bayangannya Bagaimana Ini Adalah Bagian Rupture Ini Kalau Seandainya Luasan Areanya Ini Apa Namanya Kecil Gitu Kan Ini Rock Outcrop Sekitar 20 Meter Dan Ini Luasan Areanya Apabila Dia Sampai Maksimum Dengan Diameternya Itu Karena Elipse 2 Kilometer Dan Lebarnya Itu Kurang Lebih 500 Meter Maka Yang Akan Dihasilkan Maksimum Adalah Magnitude 4 Tapi Kalau Seandainya Zona Rapture Ternyata Lebih dari 20 Kilometer Dan Lebarnya 5 Kilometer Maka Yang Kecil Ini Akan Naik Jadi 4 Ini Jadi 5 Rock Outcrop Nya Akan Jadi Lebih Besar 200 Meter Dengan Maksimum Nya 6 Ini Kalau Yang Terjadi Apabila Magnitude 8 Maka Maksimum Nya Tadi 300 Maksimum Nya Akan 300 Nah Dan Ininya 30 Kilometer Maka Hasilnya Adalah 8 Nah Ini 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 Yang Tadi Yang Saya Bilang Ini Kalau Tadi Di Inikan Apa Dalam Dalam Ini Dari Hasil Ini Sebenarnya Ini Lebih Kecil Lagi Juga Ada Yang 2 Sama 3 Nah Ini Kalau Kita Kalian Lihat Ini Lah Yang Dijadikan Dasar Oleh Teman Teman ITB Yaitu Pak Prof Sri Widiantoro Dan Kawan Kawan Yang Membuat Pemodelan Model Terburuk Worst Case Apabila Di Jawa Itu Bisa Menghasilkan Magnitude 9 Coba Kalau Teman Lihat Panjang 1000 Kilo Itu Sama Aja Kayak Panjang Pulau Jawa Kan Berarti Benar Kalau Sani Memang Magnitude 9 Asal Semua Segmen Aktif Atau Rapture Itu Berada Di Semua Segmen Tapi Tapi Itu Peluang Akan Jauh Lebih Kecil Dibandingkan Yang 8 Atau 6 Karena Luasan Rapture Akan Jauh Lebih Luas Dibandingkan Yang Lebih Kecil Inilah Yang Dimodelkan Prof. Sriwidian Toro Untuk Mekanisme Bagaimana Pulau Jawa Akan Terjadi Gempa Dengan Magnitude 9 Dengan Mekanisme Semua Rapture Itu Berada Di Seluruh Segmen Yang Ada Di Selatan Jawa Oke Selanjutnya Kita Akan Lanjut Ke Beberapa Gelombang Manusia Untuk Memodelkan Gelombang P S Dan Gelombang Permukaan Nah Ini Bagaimana Para Scientist Bisa Mendeteksi Gempa Nah Ini Misalnya Kita Gambarkan Ada Earthquake Muncul Kepermukaan Kemudian Ini Ada Seismic Apa Namanya Tampilan Ada GPS Kemudian Ada Seismometer Kemudian Ada Seismograph Dan Ada Seismogram Nah Jangan Kebalik Nanti Kalau Seismograph Ini Adalah Alat Yang Mendeteksi Dan Merecord Gempa Buminya Nah Seismogram Itu Adalah Hasil Dari Recording Yang Direcord Oleh Seismograph Jadi Jangan Kebalik Jadi Seismograph Itu Adalah Alat Untuk Mengukur Dan Merekam Atau Mendeteksi Dan Merekam Gempa Bumi Nanti Gambar Gambaran Yang Seperti Gelombang Ini Inilah Yang Digambarkan Oleh Seismograph Nah Ini Dulu Sesmometer Bentukannya Seperti ini Masih Mengandalkan Spring Kemudian Ada Pemberat Kemudian Ada Pen Dia akan Bergerak Karena Goncangan Gempa Bumi Dan Dia akan Menghasilkan Sebuah Gambaran Gelombang Dimana Ini Dia akan Terus Berputar Untuk Bisa Mencatat Si Recording Recording Dari Gempa Buminya Kalau Yang Modern Sesmometer Sudah Tidak Ada Rotating Drum Lagi Ini Bentuknya Elektromagnetik Tetap Mengandalkan Pegas Disana Dimanfaatkan Dengan Adanya Magnet Sehingga Adanya Gelombang Elektromagnetik Dan Dia Memiliki Sensor Atau Sensor Terhadap Gerakan Yang Dihasilkan Akibat Dari Getaran Gelombang Gempa Bumi Dan Terekam Langsung Ke Monitor Jadi Tidak Butuh Lagi Kertas Yang Panjang Itu Langsung Ke Monitor Dan Ini Semuanya Dipakai Di Agency Khusus Untuk Yang Mengukur Gempa Bumi Nah Ini Jadi Kalau Kita Lihat Kan Kayak Tidak Bermakna Sebenarnya Gini Ketika Kalian Melihat Ada Peak Pertama Kali Tiba Tiba Ini Kan Apa Getarannya Biasa Terus Tiba Tiba Ada Peak Pertama Kali Inilah Yang Kita Sebut Sebagai Gelombang P Kemudian Muncul Lagi Dia Ini Baru Ada Lagi Peak Tambahan Nah Ini Yang Kita Sebut Sebagai Gelombang S Dan Ini Kita Sebut Sebagai Gelombang Atau Interval Waktu Gelombang P Ke S Nah Nanti Peak Hilang Lagi Dan Muncul Peak Yang Gede Gede Nah Ini Gelombang Permukaan Nah Gitu Jangan Salah Lagi Jadi Yang Pertama Kali Itu Adalah Muncul Gelombang Primer Kemudian Ada Gelombang Sekunder Baru Gelombang Surface Nah Ini Pencatatannya Bagaimana Kita Bisa Mencatat Bahwa Ternyata Gelombang P Itu Muncul Di 12 Menit Atau Sekitar 720 Second Kemudian Gelombang S Ini Ada Di 22 Menit Atau 1320 Second Dan Ini Adalah Surface Face Munculnya Di 42 Menit 42 Atau 2500 Buat Apa Si Pak Ini Nah Nanti Ini Akan Dijadikan Alat Ukur Untuk Menentukan Kira Kira Epicenter Epicenter Di permukanya Dimana Dan Ini Adalah Gambarannya Ini Adalah Gelombang Seismik Yang Dihasilkan Dari Gempa Chile Di Tahun 2007 Dengan Magnitude 7,7 Dan Ini Adalah Ininya Ilustrasinya Ini Untuk Yang Gelombang Gempa Alaska Di Tahun 2018 Sudah Seperti Ini Jadi Gambarannya Udah Menarik Untuk Penggambaran Ilustrasi Kenapakan Dari Gelombang Tersebut Terekam Terus Ini Kan Tadi Udah Muncul Si P Kemudian Nanti Akan Muncul S Tadi Dan Berikutnya Saya Percepat Sudah Lanjut Nah Ini Juga Sama Ini Tadi Yang Selanjutnya Untuk Di Lokasi Itu Saja Ini Jadi Di Zoom In Sama Oke Nah Jadi Ini Adalah Time Travel Grab Jadi Ini Adalah Kemunculan Untuk Gelombang Surface Ini Adalah Kemunculan Untuk Gelombang Sekunder Dan Ini Adalah Kemunculan Untuk Gelombang P Nah Ini Dapat Dari Mana Ini Didapatkan Dari Percobaan Jadi Dicatat Itu Beberapa Data-data P-Wave Kemudian S-Wave Pada Distance Dari Earthquake Diukur Itu Dan Dapatlah Ini Sebuah Trend Untuk Mengetahui Batasnya Apakah Dia Ini Untuk Yang S-Wave Surface Dan P-Wave Nah Ini Contohnya Ini Adalah Jeddah Waktunya Yaitu 4 Menit 45 Second Jarak Antara Gelombang Primer Ke Gelombang Sekunder Dengan Kurang lebih Distance Itu adalah 3300 Nah Buat apa Apa sih Pak Kok Susah-susah Diukur Seperti Ini Tadi Saya Bilang Kita Ingin Menentukan Bagaimana Posisi Epicenter Dari Earthquake Nah Jadi Pertama Tadi Ini kan Dihitung Dulu Jarak Dari P-Wave S-Wave Di Satu Sasyun Ternyata Dapat Jaraknya Adalah Satu Setengah Menit Kemudian Kita Masukkan Kesini Satu Setengah Menit Masuknya Kemana Ternyata Kalau Satu Setengah Menit Disini Kan Nah Jadinya Dia Ada Di 900 Kilo Nah Kemudian Record Ternyata Jaraknya Berapa 3 Menit Tau Dari Mana 1800 Sama Dari Sini Juga 1800 Disini Kan Eh Maksud Saya Tadi 3 Menit Kan 3 Menit Ada Disini Nah Disini Disini Nah Dia ada Dimana Disini Jadi Dihitungnya Itu Apa Namanya Ininya Panjangnya Panjang Ininya Bukan dari Ini Hitungan Gini Tapi Hitung aja Dia Berapa Panjangnya Terus Di Inikan Apa Minitnya Disini Kan Tadi Saya bilang Ini Satu Setengah Menit Satu Setengah Menitnya Dimana Disini Cari Aja Satu Setengah Menit Panjangnya Berapa Terus Cari Yang Panjang Ini Satu Setengah Disini Gitu Jadi Bukan Disejajarin Disini Tapi Kenapa Bisa 4 Menit 45 Sek Disini Kan Seharusnya Disekitaran Sini Kan Kalau Mau 4 Menit Bukan Seperti Itu Tapi Panjang Ini Nanti Dikompensasikan Dari Jarak Antara P-Wave Dengan SPF Gitu Nanti Ada Ada Nanti Saya Akan Tambahkan Video Dari Youtube Terkait Bagaimana Kita Menghitung Time Travel Ini Untuk Mengetahui Posisi Epicenter Tenang Aja Ini Jadi Penggambaran Jelasnya Nanti Akan Ada Disini Ini Juga Sama Ini Penggambaran Disini Tadi Saya Bilang Ini Konversinya Dari Oke Nanti Digambarin Nah Gambarin Dimana Gambarin Di Setiap Lokasi Stasiun Itu Nanti Akan Dikasihkan Koordinat Nanti Koordinat Tersebut Menjadi Pusat Dari Stasiun Nah Kita Berikan Jangka Disini Nah Ini Pakai Skala Nanti Hitungnya Adalah 1800 Itu Adalah Radius nya Radius Dari Si Stasiun Tersebut Sama Ini Juga Nanti Titik Pertemuan Dari Tiga Daerah Itulah Yang kita Sebut Sebagai Epicenter Untuk Lebih Jelasnya Nanti Saya Akan Kirimkan Juga Di Dalam Emas Untuk Video Dari Youtube Untuk Penjelasan Terkait Bagaimana Menentukan Lokasi Epicenter Dari Gempa Bumi Nah Ini Juga Sama Kalau Tadi Ada Di Inggris Karena Saya Dapatkannya Dari The Geological Society Nah Ini Tadi Ini Gelombang Satu Pusatnya Stasiun Satu Pusatnya Disini Nah Nah Ini Di 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 Daerah New Castle Stasiun Satu Terus Stasiun Dua Ada Di Daerah Gelvas Di Irlandia Utara Kemudian Disana Juga Ada Stasiun Cardiff Yang ketiga Yang ada Di Wales Nah Nanti Dari Tiga Titik Tersebut Tiga Lingkaran Tersebut Maka Ketemu Si Titik Pusat Oke Lanjut Nah Jadi Selanjutnya Adalah Kita Akan Menghitung Besaran Magnitude Dari Earthquake Didasarkan Dari Skala Yang Didapatkan Dari Sesmogram Ada Yang Kita Sebut Sebagai Magnitude Lokal Kadang-kadang Contoh Dari Magnitude Lokal Itu Adalah Richter Scale Ya Mungkin Dulu Kalian Tahun 2000 Masih Familiar Dengan Skala Richter Ini Dimana Basisnya adalah Amplitude Dari Gelombang Dengan Periode 1 second Dengan Epicenter Sampai 600 kilo Kemudian Juga ada Magnitude Body Ini Similar Dengan Yang Lokal Kemudian Ada Magnitude Surface Dia Periode Lebih Lama Sampai 20 second Kemudian Ada Magnitude Moment Atau M0 Dan Ada MW Atau Moment Magnitude Dan Ini Yang Sekarang Dijadikan Dasar Untuk Satuan Gempa Bumi Di Seluruh Dunia Contoh Ini Kadang-kadang Tadi Kita Mengetahui Posisi Dari Epicenter Untuk Menghitung Skala Richter Itu Juga Bisa Gampang Caranya Tadi Langsung Aja Penjelasannya Bisa Saya Skip Disini Aja Jadi Yang Pertama Itu Adalah Kita Harus Mengetahui Posisi Dari P S Berapa Panjang Nanti Dimasukkan Ke Disini Distance SP Bisa Dalam Bentuk Second Ataupun Dalam Bentuk Kilo Tergantung Dari Yang Terbaca Di Seismogram Nah Kemudian Disini Kita Mau Menghitung Amplitude Menghitung Amplitude Dari Mana Amplitude Cari Yang Puncak Tertingginya Amplitude Itu Amplitude Itu Simpangan Maksimum Karena Disebutnya Simpangan Maksimum Cari Yang Paling Tinggi Yang Paling Maksimal Diukur Tingginya Berapa Senti Oh Ternyata 2,3 Senti Nanti Hasil Dari Titik Ini Ditarik Garik Lurus Sehingga Menghasilkan Sebuah Titik Lokasi Disini Inilah Untuk Menggambarkan Magnitude Untuk Richter Gampang Kok Ini Simple Yang Penting Banyak Latihan Aja Oke Kemudian Ada Juga Yang Kita Sebut Tadi Sesmic Moment Dimana Sesmic Moment Ini Adalah Ini Adalah Modulus Rigitas Atau Sear Modulus Rock Kemudian A Ini Adalah Rupture Area Dan D Itu Adalah Displacement Sedangkan Moment Magnitude Itu Adalah 2 per 3 Dikali Lock Seismic Moment Dikurang 10,7 Oke Nah Ini Adalah Saturation Dari Moment Skala Disini Nah Kalau Kalian Bisa Lihat Kalau Kalian Menggunakan Magnitude Body Ini Ketika Apa Namanya Magnitude Nya Sama Maksudnya Magnitude Magnitude Kecil 5 Itu Masih Sama Nah Mendekati Angkanya Semakin Besar Maka Si Magnitude Body Ini Dia Terbatas Maka Beberapa Magnitude Body Yang Besar Dia Akan Tidak Mendapatkan Nilai Yang Sebenarnya Disini Yang Seharusnya Dia 9 Tapi Ternyata Cuma Terbaca 6 Koma Nah Misalnya Pakai Magnitude Apa Surface Juga sama Lebih Stabil Tapi Ketika Di Magnitude Magnitude Besar Dia Saturate Disini Sama Untuk Yang Yang Lokal Juga Seperti Itu Makanya Richter Itu Tidak Bisa Dipakai Untuk Yang Skala Gempa Besar Kenapa Karena Dia Akan Tersatur Disana Gitu Oke Makanya Kita Pakai Yang Magnitude Wake Atau Momen Magnitude Nah Ini Tadi Kadang Ada Yang Kita Sebut Sebagai Momen Magnitude Scale Ini Akan Lebih Akurat Dibandingkan Tadi Yang Richter Udah Nggak Dipakai Lagi Karena Gempanya Semakin Besar Dan Udah Makin Ngaco Yang Terukur Karena Kalau Pakai Richter Dan Sifatnya Untuk Momen Magnitude Ini Adalah Logaritmik Jadi Jangan Bayangkan Kalau Misalnya Skalanya Beda Satu Itu Ah Cuma Beda Satu Nggak Ada Perbandingan Rumus Nggak Akan Saya Jelaskan Disini Tapi Kita Akan Dapatkan Disini Bahwa Setiap Peningkatan Satu Scale Maka Itu Sama Aja Energinya Seperti 32 Kalinya Tapi Kalau Bedanya Dua Kali Lipat Maksudnya Dari 5 Ke 7 6 Ke 8 Itu Bukan 32 Kali 2 Enggak Tapi Tadi 10 Pangkat Satu Setengah Dikali 2 Berarti Karena Logaritmik Base Angka 10 Maka Kalau Bedanya 2 Tinggal 10 Pangkat Satu Setengah Dikali 2 Satu Setengah Yaitu 10 Pangkat 3 Alias Seribu Kali Makanya Kenapa Kok Apa Namanya Gempa Chile Itu Sampai Sekarang Chile Tahun 60 Masih Adalah Gempa Terbesar Yang Pernah Terjadi Di Bumi 9 9 9 9 Sama Yang 8 6 Ya Itu 32 Kalinya Gitu Oke Ini Perhitungannya Semoga bisa Eh Gak bisa Ya ini Nanti ada Perhitungannya Mungkin Videonya Nanti akan Saya Berikan Ke Kalian Melalui Emas Jadi Bagaimana Perhitungan Dari Seismic Moment Nah Ini Untuk Yang Scale Ternyata Ternyata Gak Scale Yang Pakai Skala Logaritmik Atau Moment Magnitude Tapi Juga Berdasarkan Dari Index Nah Index Ini Yang Cukup Ambigu Kenapa Karena MMI Atau Modify Mercurial Index Ini Didasarkan Dari Keterasaan Si Objek Si Subjek Jadi Antara Satu Enam Dua Belas Itu Benar Benar Dirasakan By Personal Disana Seperti Apa Nantinya Itu Ya Beda Beda Makanya Kalau Nomor Satu Dibilang Not Failed Kalau Failed By All Many Fractant And Run Outdoor Person Walk Unsteady Picture Fall Of Walls Furniture Moved Three Second Visibly Jadi Kalau Yang MMI Sampai Enam Yaitu Tadi Apa Pergerakan Pohon Bergoncang Kelihatan Sama Mata Yang Kayak 12 Tiba-tiba Rusak Semuanya Rusak Gimana Tidak Tau Makanya Modify Merkali Ini Kadang-kadang Tidak Bisa Jadi Gambaran Seberapa Parahnya Si Apa Namanya Gempa Gempa Bumi Tersebut Karena Sifatnya Yang Subjektif Ini Contoh Untuk Keterjadian Gempa Sisuan Di Tanggal 12 Mei 2008 Ini Angka Angkanya Nah Ini Untuk Yang Magnitude And Energinya Tadi Nah Tadi Saya Bilang Apa Namanya Ini Untuk Kesebandingan Jadi Ini Setara Dengan Apa Nah Ini Tadi Kalau Seandainya Magnitude 8 Antara 8 Sampai 9 Setara Dengan Erupsi Krakato 1883 Nah Ini Kalau Yang Ini Gempa 8 Itu Setara Dengan Tes Nuklir Paling Besar Dan Adanya Si Erupsi Gunung Sun Helens Sedangkan Atomic Bomb Itu Setaranya Cuma Sampai 6 Nah Ini Juga Sama Penggambarannya Kurang Lebih Ini Untuk Yang Indian Ocean Sangat Besar Tapi Memang Belum Mengalahkan Yang Gempa Cile 1960 Nah Ini Tadi Saya Bilang Ini Gambarannya Untuk Modified Mercurial Scale Jadi 1 Kemudian Ada Sampai 12 Oke Tapi Ternyata Modified Mercurial Ini Kadang Tidak Terlalu Dipakai Di Indonesia Kenapa Karena BMKG Sendiri Punya Skala Yang Kita Sebut Sebagai Skala Intensitas Gempa Bumi Dimana Di Skala Intensitas Gempa Bumi Dari BMKG Ini Melihat Bahwa Keterdampakan Dari Gempa Bumi Akibat Modified Mercurial Intensity Itu Ada yang Tumpang Tindih Nah Karena Tumpang Tindih Tersebut Maka Dirasa Perlu Ada Penyederhanaan Jadi Sehingga Di Skala BIG Ini Hanya Ada 5 Saja Nah Ini Untuk Kesetaraan Dengan MMI 1 Itu Setara Dengan 1 Sama 2 2 SIG Setara Dengan 3 Sampai 5 Skala SIG 3 Setara Dengan 6 MMI Skala 4 Setara Dengan 7 Sampai 8 Sedangkan Yang 5 Ini Dari 9 Sampai 12 Dan Ini Adalah Peak Ground Acceleration Dimana Kegoncangan Atau Kecepatan Dari Tanah Akibat Dari Goncangan Gempa Dan Ini Biasanya Jadi Acuan Untuk Perhitungan Zona Likifaksi Atau Kerentanan Likifaksi Di Suatu Daerah Akibat Getaran Nah Ini Bayangan Kalian Ini Kalau Kalian Lihat Intensitas Ini Intensitas Gempa Bumi Ini Seperti Kalian Lagi Nonton Di Audiotrium Dimana Kalian Mendengarkan Suara Ketika Dekat Dengan Sumber Akan Mengalami Intensitas Yang Lebih Besar Dibandingkan Yang Jauh Dari Sumber Oke Lanjut Berikutnya Ada Seismic Hazard Nah Di Seismic Hazard Ini Kita Akan Mengetahui Tentang Lokasi Dari Sesar Kemudian Estimasi Dari Recurrence History Dan Geologinya Kemudian Menghitung Pergerakan Relatif Dan Deformasi Kerak Kemudian Belajar Dari Analogi Dan Assessing Probabilitas Dan Ini Adalah Location Fold Nah Kita Bisa Menggunakan Tadi Ada Lidar Atau Radar 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 Cukup Sulit Karena Mahal Nah Kalau Ingin Kalian Lihat Biasanya Bisa Menggunakan Data DEM Atau Digital Elevation Model Yang Dimiliki Dari BIG Nah Itu Bisa Penggambarannya Tapi Tidak Akan Sedetail Dari Lidar Nah Ini Tadi Perhitungannya Dimana Yang Akan Terjadi Gempa Bumi Di Daerah Teluk Terjadi Disini Kemudian Ini Tadi Posisinya Bahwa Ternyata Voltnya Ini Membentang Di Sekitaran University Of California Berkeley Nah Ini Tadi Beberapa History Seperti Yang Di Awal Dari Slide Saya Bahwa Disana Ada Gempa Bumi San Francisco Di Tahun 1906 Yang Cukup Mengusik Karena Merusak Dari Bangunan Yang Ada Di San Francisco Nah Ini Tadi Recurrence Dari Data Bukti Bukti Geologi Seperti Bentukan Dari Krak Rekahan 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 Atau Pecahan Pecahan Retak Retak Yang Muncul Di Daerah Daerah Tersebut Nah Ini Ini Tadi Ini Untuk Sekuennya Kita Bisa Lihat Bahwa Daerah Daerah Ini Yang Diduga Terekam Dengan Baik Pernah Terjadi Gempa Bumi Nah Ini Juga Sama Bagaimana Tadi Crustal Deformation Yang Terjadi Di Lokasi Tersebut Berdasarkan Dari Ini Ada Alignment Array Dari Kelurusan Kemudian Ada Grip Matter Disini Kemudian Ada Data Magnetometer Di Bawah Kemudian Ada Data Dari Strain Matter Jadi Mengukur Strain Yang Terjadi Akibat Deformasi Kemudian Ada Tilt Matter Tilt Matter Juga Sama Mengukur Pergerakan Dari Sesar Kemudian Ada Water Level Ini Seperti Tidak Ada Disini Biasanya Kalau Sesarnya Ada Di Batu Tubuh Air Nah Disitulah Kita Muncul Nah Ini Data Data Lain Pergerakan Kita Bisa Memangkatkan Data GPS Kenapa Kok Bisa Pake Data GPS Nah Ini Tadi Karena Pergerakan Dari Crustal Itu Kan Disebutkannya 2 Millimeter Per Tahun 7 Millimeter Per Tahun Nah GPS Geodetic Ini Bisa Merekam Dengan Ordenya Sampai Orde Di Bawah 10 Pangkat Min 3 Artinya Pergerakan Setiap Pergerakan Akan Terekam Dengan Baik Oleh GPS Sehingga Data Data Pergerakan Dari Data GPS Ini Yang Mengukur Kira-kira Si Lempeng Tersebut Berapa Kecepatan Rata-ratanya Nah Ini Juga Sama Di Daerah Turki Di Anatolia Nah Ini Juga Ada Yang Namanya Sesar Mendatar Ini Yang Kemarin 2020 Kemarin Terjadi Tsunami Kecil Di Laut Ismir Di Pantai Ismir Sana Ini Untuk Kesebandingannya Dengan Si Sesar San Andreas Ini Untuk Probabilitas Keterjadiannya Untuk Berdasarkan Dari Data-data Yang Ada Angka Menunjukkan Yang Semakin Besar Adalah Yang Dekat-dekat Sama Sesar Sesar Ini Oke Probabilitas Iya Tapi Tidak Untuk Prediksi Kenapa Karena Kita Lebih Senang Para Sesmologis Ini Lebih Senang Membuat Istilah Studi Prekursor Dibandingkan Studi Prediction Atau Forecasting Kenapa Karena Banyak Sekali Apa Namanya Parameter Yang Cukup Harus Dianalisis Dan Ada Salah Satu Parameter Yang Memang Sampai Sekarang Ini Belum Bisa Diprediksi Dengan Baik Yaitu Waktu Orang Udah Bisa Memprediksi Bahwa Waktu Tempuhnya Eh Maaf Orang Bisa Memprediksi Bahwa Gempa Akan Terjadi Dimana Lokasinya Berapa Magnitudenya Tapi Kalau Ditanya Kapan Waktunya Gempa Tersebut Terjadi Semua Orang Masih Angkat Tangan Waktu Itu Saya Juga Pernah Berbincang Dengan Salah Satu Ahli Dari University Of California Waktu 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 Ketemu Summer School Di Tohoku Mungkin Sekitaran Hampir 2 Tahun Yang Lalu Saya Berbincang Waktu Itu Saya Bertanya Kira-kira Anda Yakin Enggak Dengan Prediksi Yang Anda Buat Suatu Dinamika Yang Menjadi Tantangan Tersendiri Bagaimana Bisa Tepat Untuk Memprediksinya Oke Untuk Individual Seismic Hazard Akan Saya Jelaskan Di Part Yang Ketiga Atau Part Yang Terakhir Jadi Untuk Part Yang Kedua Ini Sampai Disini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Sampai Ketemu Di Part Yang Ketiga Terima Kasih